Intro Beginilah detik-detik terjadinya musibah kebakaran yang menghanguskan pemukiman warga di Jalan Pangeran Bendahara, Gang Masjid RT7, Kelurahan Masjid, Samarina Seberang pagi tadi. Kobaran api dan kepulan asap hitam menghanguskan belasan pemukiman warga padat penduduk di kawasan tepian Sungai Mahakam. Kepala Koordinator Pemadam Kebakaran Posko 5, Samarina Seberang, Muhammad Fadli, mengungkapkan, selama proses pemadaman tidak ada kendala di lapangan dikarenakan lokasi api dekat dengan sumber air di sungai. Puluhan unit mobil pemadam kebakaran bersama para relawan yang terlibat berupaya memadamkan kobaran api. Bahkan kapal warga yang melintas turut dikerahkan membantu melalui jalur sungai. Dan setelah waktu satu jam api pun dapat dipadamkan. Salah seorang korban mengaku histeris saat berupaya menyelamatkan diri dari kobaran api meski dalam kondisi sakit. Alhamdulillah sampai sekarang kami masih mempemasahan atau pendinginan dan melakukan sebaik mungkin untuk masyarakat. Berapa armada yang dikerahkan? Untuk sama rindah seberang ada empat unit yang dibantulah terkerahkan dalam gabungan. Diperkirakan berapa unit? Mungkin ada sekitar 20-an ya. 20-an, kurang lebih 20-an. Oke, makasih Pak Pak. Kendalanya, kendalanya. Kendalanya, kendalanya. Kendalanya, kendalanya. Kendalanya, kendalanya. Kendalanya, 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 susah di situ tempatnya agarawan untuk petugas. Tapi alhamdulillah sekarang sudah berubah. Jauh berubah, jauh berubah, jauh berubah. Akibat musibah itu, sebanyak 15 bangunan, 20 kepala keluarga, 80 jiwa harus rela kehilangan tempat tinggal. Kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah.